Intro Per orang Per orang Untuk yang ikutnya sendiri Kurang lebih 50 Berarti total seluruh Berarti berapa itu? Kali aja 5 Jadi Ada 100 gak? Ada sampai 100an Gak sampai Antara 50 sampai 80 Tapi itu biaya les ya Mungkin les itu bisa dijabarin Les itu bentuknya seperti apa Oke saya jabarkan ya Persiapan untuk CAT Yang menyangkut pembahasan soal Jadi kalau disitu ditanya Bahkan anaknya Ibu Agustin aja ikut Pembahasan soal Nanti kira-kira yang keluar apa Dari mana soalnya saya dapat Kalau misalkan kalian mau tanya Ya saya soal yang tahun-tahun sebelumnya Kita bahas lagi Yang seperti itu Apa aja? Ada untuk kesehatan juga? Iya pokoknya kita ngecekin semuanya aja CHT-nya gitu Jadi bukan Ini kan Ngomongannya udah beda nih Sedangkan yang saya persiapin Tersiapin saat dia mau masuk Seperti apa gitu Berarti emang tidak ada dijanjikan untuk Jadi PNSD Pasti Oh iya mengenai orang yang bernama Eki yang mengaku disuruh menjadi Budi oleh OI Siapa tuh? Saya tidak tahu menahu Jadi kalau misalkan ditanya Yang lain-lain Saya akan Ini aja mbak Nanti kita minta Kepada kepolisian Untuk dihadirkan si Budi itu Si Eki itu ya? Si Eki itu Jadi kami minta polisi untuk menindak yang namanya Eki Jadi buat teman-teman disini saya mohon Beritanya jangan sampai simpang siur lagi Apalagi membawa nama mama saya Suami saya maupun anak saya Saya mohon Karena memang apa yang saya sampaikan disini Saya bisa buktikan berdasarkan data Dan kalau ditanya Karena pemberitanya kan Rafli ikut serta Rafli ini Rafli itu Itu jelas tidak benar Sekarang saya tanya Kalau ikut serta Bagaimana dia kondisi lagi dinas di luar Terus dia ikut serta Saya tanya ke teman-teman Berarti dia ada kembaran gitu Atau ada jinnnya Datang Kan tidak seperti itu Jadi saya minta Jadi begini Nanti kan sepolisian Nanti dia membuka Kasus ini kan Jadi nanti ada penyelidikan Dimana Apakah terkait Rafli Apa tidak Kan begitu Oi menurut Ibu Agustin Oi pernah bikin perjanjian Di atas materai Untuk melunasi selama satu minggu Tapi Oi menghilang Tidak ada kabar Buat Itu Perjanjian satu minggu Tapi Oi menghilang Tidak ada kabar Kan kita bisa buktikan Bukti peneransaran Makanya ini saya Bawa semua data Tetapi kenapa Saya tidak mau tunjukkan Semua biar kepolisian aja Tunjukkan itu baru Segini Mbanking ya Mbanking Belum dari rekening koran Saya sebanyak ini Jadi saya bisa buktikan Kalau itu Tapi kenapa Mereka 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 Dicari Oh itu susah Tidak muncul Itu alasannya apa Gini ya Saya Dicari Susah Dan segala macemnya Sekarang begini Kalau mbak Di posisi saya Kalau misalkan Minta ketemu Tiap hari Apakah mbak bisa Sedangkan Ada urusan lain Yang harus saya kerjakan Terus Kalau ditanya Saya Bukannya menghilang Dari mereka Melainkan Setelah saya Ada kasus ini Saya drop mbak Saya kan Tidak tahu Kalau bakal sampai Sejauh ini Gitu loh Ketika dilaporkan Ya saya diem dulu Saya gak bisa mikir Bahkan Kalau misalkan Sampai ditanya Sampai saya Ke dokter ya Bulat balik ya Tante ya Jadi itu Buat Dia kalau yang mau tahu Kondisinya seperti apa Selama ini Saya intens berkomunikasi Tetapi setelah saya tahu Ya akhirnya saya lepas Dalam artian apa Ya Allah Kenapa seperti ini Akhirnya saya butuh Waktu untuk Ibarat kata Merenung dulu Yang akhirnya Saya berani Untuk datang Ketemu teman-teman aja Ini kaki saya Udah gemeter Karena apa Labeling orang di luar sana Itu terlalu banyak Mbak Menyangkut nama baik saya Bukan hanya saya Oke lah Saya misalkan Udah hancur-hancur Tapi anak saya Suami saya Mama saya Bagaimana Melanjuti hidup ini Kondisi mama gimana sekarang Ya Stres juga Saya gak bisa banyak ngomong ya Mbak Maksudnya Ini kan sudah personal Gitu kan Karena kan Ya udah sih Mungkin Lebih ke situ Yang saya pikirkan Dari mulai mama saya Suami saya Dan anak saya Ada perasaan Merasa bersalah gak sih Kalau merasa bersalah Seumur hidup pun Saya mungkin tidak Tidak bisa memaafkan diri saya Karena adanya ini Hal yang saya niatnya Mau bantu Jadi seperti ini Gitu Cuma Tolonglah Dari teman-teman sekalian Yang tidak ada kaitannya Jangan disangkut-sangkutkan Saya mohon Dengan sangat Anak saya masih terlalu kecil Support dari mama Seperti aku Nanti dengan ibu Agustin itu Jadi saya minta Tolong buat teman-teman Anak saya masih terlalu kecil Dan kondisinya juga Dia masih sekolah Sampai harus terhenti Karena ini Tapi berarti nanti akan ada Laparan ke polisian Atau mengikuti jalur rupanya Kita lihat nanti ya Untuk mengenai itu Yang jelas saya disini Ngomong Tidak akan kemana-mana Saya akan Meluruskan ini dulu Kita lagi Kumpulin berkas Bukti-bukti yang ada Kalau sudah buktinya sudah kuat Insya Allah kita akan Lapar Tapi dari pihak sana Katanya Kalau memang Kalau ini Berkomunikasi lagi Pintu damai Atau Apapun itu terbuka Ini gimana nih Sekarang saya balikan ke mbak Kalau mbak di posisi saya Sudah dihancurkan keluarga Harap seperti apa Saya gak mau ngomong Proses hukum berjalan Atau damai Tapi saya balikan ke teman-teman sekarang Bagaimana kalau mbak di posisi saya Yang saya pun ada bukti Sudah terima uang miliaran Dia bilang Oi semua Dia bilang Sampai erakpun Saya ada Ada ininya Ada Yang saya dengar lah Ketika dia ditanya Saya seperakpun Tidak pernah Makan uang ini Ini buktinya apa ini Jelas Sudah jelas Nama si ibu Agustin ini Iya kan Bukti nyata Ini anaknya Salah satu Anaknya juga Bisa ikut Ikut di transfer juga Jadi bukit Jadi saya minta tolong Sama teman-teman Cukup Mungkin sekali ini aja Saya berbicara Karena saya juga harus Healing Buat diri saya sendiri Saya sedikit terganggu Akhirnya Bukan sedikit Banyak Bahkan Jadi saya minta Tolong jangan kaitkan ini Dengan Ibu saya Mama saya Yang pasti Suami saya Dan anak saya Apalagi yang menampilkan Muka anak saya Dimanalah hati seorang ibu Kalau Melihat seperti itu Itu aja sih Oke Sudah cukup Oke Ya